Pusaka Negeri Taili Jilid 5 Cuji yang terlongong-longong memandang bayangan si jelita itu hanya dengan kekerasan hatinya untuk menuntut balas dan mengingat wajahnya yang rusak, baru dia dapat menindas nyala api asmaranya. Tetapi dia tak mungkin dapat melupakan cinta kasih asmara dari darah jelita. Walaupun pada kehidupannya yang sekarang tak mungkin dia dapat bersanding dengan jelita itu tetapi kelak dalam penitisannya yang akan datang ia bersumpah akan memenuhi janji terhadap jelita itu. Bayangan Ki Ing lenyap dan lenyap pula percik asmara yang membara dalam hatinya. Kini perasaan hatinya hampa, sehampa cakrawala yang luas. Bagus, budak. Engkau berani menolak rejeki besar? Ho, masakan engkau mampu terbang ke langit. Tiba-tiba terdengar suara orang berseru dan seketika terbanglah semangat Cuji yang cepat ia berputar tubuh. Ah, siapa lagi kalau bukan si manusia aneh yang berwajah seperti mayat itu. Jika Lotoa tidak memilih engkau, saat ini tentu ku hancur leburkan tubuhmu seru manusia aneh itu. Nadanya yang seram, meregangkan bulu Roma. Cuji yang tahu bahwa sia-sia saja untuk meloloskan diri. Melawan pun juga percuma. Maka ia bersikap tenang dan menyaut. Hendak engkau apakan diriku ku bawa pulang. Itu tergantung aku suka atau tidak. Ha, 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 manusia aneh itu tertawa gelak-gelak. Budak, engkau bermimpi di siang hari. Masakan engkau bebas berbuat sesuka hatimu. Kalau aku melawan sampai mati. Mati pun sukar bagimu. Kalau memang kami menghendaki jiwamu, tak mungkin engkau dapat lari, sekalipun engkau mau bersembunyi ke liang semut. Apakah di dunia ini terdapat cara mengambil murid dengan paksaan? Kami memang lain dari yang lain. Paling tidak, kalian harus memberitahu kepadaku siapa sebenarnya kalian ini. Apabila sudah tiba waktunya, tentu. Sekarang jangan banyak bicara yang tak berberguna. Cuji yang tertawa hambar. Ia tertawa mengejek nasibnya yang buruk. Hayo, berangkat tiba-tiba manusia aneh itu membentak. Tetapi pada saat itu juga terdengar suara kelinting menusuk telinga. Asalnya dari tengah hutan yang tak jauh dari tepi jalan. Cuji yang tergerak hatinya. Ia tahu bahwa yang datang itu tentulah Kim Leng Hu Jin. Manusia aneh keliarkan pandang ke sekeliling lalu menggeram marah. Hai, nenek itu memang sengaja membentur kita bersaudara. Cepat ia berputar tubuh terus menyambar Cuji yang tetapi pada saat itu juga terdengar suara orang melengking. Ong Sip Bo engkau hendak lari menyusul sesosok bayangan berkelebat menghadang jalan. Manusia aneh terpaksa berhenti. Cuji yang mengangkat muka dan melihat seorang wanita tua tegak dua tombak di sebelah muka. Wajahnya dingin sekali. Cuji yang segera menduga wanita tua itu tentulah Kim Leng Hu Jin. Kim Leng Hu Jin menyebut itu dengan nama Ong Sip Bo. Mungkin namanya memang begitu. Hu Jin hendak memberi petunjuk apa kepadaku seru Ong Sip Bo si manusia aneh. Kim Leng Hu Jin berseru dingin. Ong Sip Bo, apakah engkau hendak melakukan perbuatan yang melanggar peraturan Tian? Dari mana engkau menangkap anak itu? Dia bakal menjadi pewaris kami bersama, pewaris dari kalian bersama. Benar. Setan yang mengatakan begitu karena marah Cuji yang berteriak. Manusia aneh marah. Ia keraskan kepitannya sehingga Cuji yang meringis kesakitan karena tulangnya seperti patah. Lepaskan anak itu tiba-tiba Kim Leng Hu Jin berseru. Kenapa? Tak boleh merusak tunas dunia persilatan kalau aku tak mau. Engkau Ong Sip Bo, belum layak untuk mengucap kata-kata tidak dihadapanku. Apakah Hu Jin benar-benar bermaksud hendak memusuhi kami bersaudara? Urusan di antara kita masih belum selesai. Aku akan menyelidiki di mana putra dari lantai hu itu sampai ketemu. Apabila kalian yang mencelakainya, kalian harus mengganti kerugian. Ya, tak usah membicarakan hal itu. Yang sekarang saja. Sekarang ku suruh engkau lepaskan dia tidak bisa. Coba katakan sekali lagi mau turun tangan? Jika perlu. Kim Leng Hu Jin, ketahuilah. Kami bersaudara selama ini tak pernah tunduk pada siapa saja. Aku tak peduli. Jangan kira aku hanya seorang diri. Lepaskan dia seru Kim Leng Hu Jin dengan tegas dan keras raya mengangkat tangan kanannya ke dada. Pada lengannya tampak sebuah kelinting emas sebesar cawan arak. Warnanya kuning emas. Ong Sip B menyurut mundur selangkah. Hu Jin, setiap dendam, kami bersaudara pasti akan membalasnya serunya dengan suara getar-getar seram. Kim Leng Hu Jin tertawa dingin. Itu urusan besok. Sekarang engkau lepaskan anak itu, kalau aku tak meluluskan. Tanganku ini akan memberi jawaban. Baik, jangan kira aku Ong Sip Bo takut kepadamu. Terdengar suara orang tertahan. Tubuh Chu Ji yang terlempar sampai empat tombak jauhnya dan terbanting di tanah. Sebelum melemparkan, lebih dulu Ong Sip Bo sudah menutup jalan darahnya. Kim Leng Hu Jin memandang ke arah Chu Ji yang. Ia kerutkan alis. Mungkin saat itu baru dia mengetahui betapa buruk wajah Chu Ji yang. Chu Ji yang mempunyai kesan baik kepada wanita itu. Ia merasa berterima kasih. Memang kemarin tak sengaja wanita tua itu dalam mencari cucunya, tanpa sengaja telah menolong dirinya. Tetapi sekarang mungkin lain lagi artinya. Tanpa berkata apa-apa, Ong Sip Bo terus menerkam Kim Leng Hu Jin. Karena merasa kepandainya kalah dengan wanita tua itu maka dia hendak turun tangan lebih dulu selagi orang belum siap. Terekaman yang dilakukan dengan kedua tangan itu cepatnya bukan kepalang, dasyatnya bukan main dan ganasnya bukan olah-olah. Diam-diam Chu Ji yang leletkan lidah. Ia merasa, sekalipun waktu dirinya belum cacat tak mungkin dia mampu menghindari terkaman manusia anehong Sip Bo itu. Diam-diam tak habis harannya. Mengapa pada waktu akhir-akhir ini dia selalu bertemu dengan tokoh-tokoh yang sakti? Tepat pada saat tubuh Ong Sip Bo bergerak, tubuh Kim Leng Hu Jin pun sudah berkisar ke samping. Reaksinya ternyata cepat sekali. Kelinting-ting. Kelinting emas yang berada pada lengan wanita tua itu segera berbunyi tajam. Suaranya seperti menusuk telinga, beda dengan bunyi kelinting yang didengar Chu Ji yang semalam. Jika semalam nadanya amat menyegarkan semangat dan sedap didengar, saat itu seperti menusuk telinga dan penuh dengan hawa pembunuhan. Wajah yang pucat seperti mayat dari Ong Sip Bo tampak membeku, kedua kakinya pun melentuk setengah berlutut. Sepasang tangannya ditaruh di dada dan telapaknya menghadap ke muka. Bagi ahli persilatan tentu segera tahu bahwa dia sedang melangsungkan pertempuran tenaga dalam yang didasyat. Chu Ji yang baru pertama kali itu mengetahui bahwa suara kelinting dapat menghamburkan tenaga dalam untuk menyerang orang. Diam-diam Chu Ji yang pun mengharap agar seperti semalam, Kim Leng Hu Jin mau membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Tetapi dia harus menggigit jari. Tak berapa lama tampak Ong Sip Bo gemetar. Keringat sebesar kedelai bercucuran dari dahi dan kepalanya. Jelas tenaga dalamnya masih kalah setingkat dengan Kim Leng Hu Jin. Dan siapa yang akan kalah atau menang sudah dapat diduga. Tiba-tiba terdengar suara mengerang pelahan dan Ong Sip Bo pun segera sempoyongan ke belakang sampai lima enam langkah. Mulutnya menyembur darah. Rupanya dia telah menderita luka dalam yang tak keringan. Tiba-tiba suara kelinting berhenti. Semangat Chu Ji yang pun tiba-tiba menyala. Ia mempunyai harapan lagi untuk tertolong. Perhitungan ini kelak kita selesaikan lagi. Apa sekarang engkau masih hendak mengatakan apa-apa lagi seru Kim Leng Hu Jin dengan nada dingin? Ong Sip Bo tertawa menyeringai. Aku selalu dapat membedakan antara budi dan dendam. Sambil mengangkat tangan memberi isyarat, Kim Leng Hu Jin berseru. Sekarang silahkan engkau pergi. Tiap saat aku siap menyambut kedatangan kalian. Tanda petik. Aku masih mempunyai sebuah permintaan bahwa budak itu adalah pewaris dari kami bersaudara. Benar. Tanda petik. Ya. Apakah dia suka? Soal itu bukan urusanmu. Haa baik, dengus Kim Leng Hu Jin, silahkan engkau pulang. Tanda petik. Baik, kelak jangan engkau menyesal. Seru Ong Sip Bo terus melesat pergi. Kim Leng Hu Jin menghampiri ke tempat Chu Ji yang. Ia gerakan tangan menampar ke udara dan tahu-tahu Chu Ji yang dapat bergerak. Serentak pemuda itu melenting bangun lalu memberi hormat sedalam-dalamnya di hadapan Kim Leng Hu Jin. Terima kasih atas budi pertolongan lociampu tak usah, kata Kim Leng Hu Jin. Siapa namamu aku, ah, wampuwe bernama Gok Jin Ji. Tanda petik. Gok Jin Ji. Benar. Tanda petik. Apakah engkau benar menjadi pewaris dari kawanan manusia iblis itu? Tidak, lociampuwe. Aku telah ditawan mereka. Ya, ku tahu. Itulah sebabnya ku tolong engkau. Apakah engkau tahu keadaan pemuda-pemuda yang senasib dengan engkau? Dengan metu kepala sendiri wampuwe menyaksikan mereka telah membunuh sepuluh pemuda. Di mana? Gedung tua yang lociampuwe pernah datang itu. Tanda petik. Apakah di antaranya terdapat putra lociampuwe dari sengmui? Soal itu wampuwe tak tahu. Apakah sebelum ke sepuluh pemuda itu masih terdapat korban lainnya? Juga wampuwe tak tahu. Apabila lociampuwe dapat menemukan mayatnya, mungkin lociampuwe dapat mengenali. Bagus seru Kim Leng Hu Jin tetapi tiba-tiba ia mendengus dan kerutkan alisnya yang sudah putih. Aha, salah. Chu Ji yang terkejut. Apalah yang salah, lociampuwe? Apakah ilmu tenaga dalammu sudah mencapai tataran dapat menyatukan darah dengan hawa dalam tubuh? Ya, sudah dapat walaupun dipaksakan. Cobalah engkau salurkan tenaga dalammu ke arah jalan darah hingjong dan butet. Bagaimana keadaannya? Chu Ji yang terkejut. Segera ia kerahkan tenaga dalammu untuk melancarkan ke arah kedua jalan darah itu. Begitu mencoba seketika wajahnya berubah. Benar, lociampuwe, dalam jalan darah itu seperti terdapat suatu benda yang bergerak-gerak menusuk dengan tajam. Koma. Diam-diam dia telah melancarkan tangan ganas imset tuwi bengci. Imset tuwi bengci ulang chu ji yang. Imset tuwi bengci artinya ilmu jari penghancur nyawa. Ya, apa engkau pernah dengar? Belum pernah. Ilmu jari itu telengah sekali. Kecuali mereka, tiada seorang pun tokoh persilatan lain yang mampu memberi pertolongan. Oh, tiada orang lain yang mampu menolong Kim Leng Hujan mengangguk. Ia menghela nafas. Gok Jin Ji, saat ini engkau hanya mempunyai sebuah jalan. Bagaimana seru Chu Ji yang tegang sekali? Kim Leng Hujan mengerut dahi lalu berseru dengan nada tegas. Engkau harus kembali kepada mereka tidak bisa, Lo Chiampua. Jika begini engkau tentu mati. Semangat Chu Ji yang serasa terbang mendengar kata-kata wanita sakti itu. Namun dia tetap sekokoh batu karang pendiriannya. Lo Chiampua, serunya dengan nada gemetar, mati biarlah mati, tetapi Wampua tak mau menggabung pada motu, aliran jahat. Kim Leng Hujan berkata dengan rawan. Ah, tak kira kalau engkau benar-benar seorang anak yang berpambek tinggi. Setengah jam kemudian, tenagamu sudah lenyap. Dan besok pagi pada saat ini, darahmu akan bergelimpangan. Suatu siksa penderitaan yang tak dapat dibayangkan ngerinya. Maka lebih baik engkau ikut mereka dulu, pelahan-lahan mencari daya lagi. Jangan khawatir, aku selalu membantumu. Chu Ji yang menghela nafas. Dengan perasaan yang sedih dia berkata, Apabila Lo Chiampua mempunyai keperluan lain, silahkan Lo Chiampua melanjutkan perjalanan. Tetapi engkau. Akanku serahkan nasibku kepada Allah. Nak, jangan berkeras kepala. Rasanya tiada jalan lain lagi kecuali itu. Nasibku sudah kenyang dengan penderitaan. Mati hidup tiada artinya bagiku. Kim Leng Hu Jin merenung sejenak lalu berkata, Baiklah, engkau tunggu saja di sini. Kalau lawan memang tak mau melepaskan engkau, mereka tentu akan datang kemari mencarimu. Aku perlu lekas mencari jejak cucuku yang hilang itu, terpaksa aku pergi dulu. Sebelum pergi kembali Kim Leng Hu Jin memandang Cu Jiang dan berseru. Kawanan iblis itu senang sekali dengan bahan tulangmu yang bagus. Tanda petik. Mohon tanya, siapakah mereka itu? Durjana iblis yang telah termasyur dalam dunia yaitu Kiu Te Sat. Habis memberi keterangan Kim Leng Hu Jin terus melesat pergi. Seorang diri Cu Jiang masih termangu-mangu diam. Dia tak mengira bahwa kawanan iblis itu tak lain adalah Kiu Te Sat atau Sembilan Iblis Meraka. Saat itu dia merasa tenaganya mulai hilang persis seperti yang dikatakan Kim Leng Hu Jin tadi. Pada kedua jalan darah di punggungnya terasa sakit sekali. Walaupun perangainya amat tinggi hati dan di depan Kim Leng Hu Jin menyatakan tak menghiraukan soal mati atau hidup, tetapi setelah berada seorang diri, dia menyadari bahwa mati hidup merupakan soal penting baginya. Dia bukan takut mati tetapi bila ia mati, dia tentu tak dapat melaksanakan angan-angannya untuk membalaskan dendam berdarah dari keluarganya. Dengan begitu dia tentu akan jadi setan penasaran. Cita-cita hidupnya hanya melakukan pembalasan. Jika hal itu sudah terlaksana, mati bukan soal lagi baginya. Dan untuk melaksanakan hal itu seharusnya dia tak menghiraukan lagi masuk menjadi murid dari perguruan apapun juga. Hektometer, apabila dia dapat menghisap ilmu kesaktian dan tentulah dia dapat melaksanakan pembalasan itu. Semasa hidupnya, mendiang ayahnya bergabung dalam aliran Cing Pei sehingga mendapat gelar Agung Kiam Seng atau Nabi Pedang. Tetapi akhirnya bagaimana jadinya? Tiba pada kesimpulan itu pandangannya pun mulai mengalami perubahan. Perasaannya pun agak longgar. Maka dia lalu beralih ke tepi jalan hutan itu. Menurut perhitungannya, Ong Sipo tentu akan mencarinya. Setengah jam kemudian ternyata tiada orang yang datang, baik Ong Sipo maupun kawan-kawannya. Dendamnya makin menebal. Dengan menahan rasa sakit yang sukar ditahan, dia segera rebahkan diri di bawah pohon dan mengerang-erang. Tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat tiba di hadapannya. Ketika Cu Jiang memandangnya makin terperanjat. Kiranya yang datang itu bukan Ong Sipo melainkan manusia aneh yang berwajah mengerikan, kepala lancip, berwok, hidung besar, bibir tebal, kunis kuning yang jarang, meteruncing seperti tikus. Cu Jiang diam saja. Hai budak, mengapa nenek itu tak membawamu pergi? Tanda tanya tegurnya. Yang dimaksud nenek tua itu tentulah Kim Leng Hu Jin. Tiba-tiba Cu Jiang teringat akan cerita mendiang ayahnya dulu tentang diri kesembilan iblis Kiu Teichat itu. Kiranya Anda tentulah Song Bun Set Pitai Koan, serunya. Hai, budak, siapa yang memberitahu engkau teriak manusia buruk itu? Secara tiba-tiba saja aku teringat. Benar, memang aku ini Song Bun Set Pitai Koan, Akhirnya manusia buruk wajah itu mengaku. Lalu Anda akan bertindak bagaimana terhadap aku? Engkau tentu sudah mengetahui riwayat kami bersaudara. Sekarang aku hanya ingin bertanya sebuah pertanyaan. Silahkan. Engkau sudah mempertimbangkan atau belum? Bagaimana, apakah engkau suka menjadi murid kami? Setelah diam beberapa jenak, akhirnya Cu Jiang menyahut dengan mengertak gigi. Baik aku suka, dengan sungguh hati tentu. Tetapi jangan coba-coba melarikan diri, kata Pitai Koan lalu menotokkan delapan jari tangannya ke tubuh Cu Jiang. Setelah itu dia tertawa mengekeh dan berseru. Budak, bangunlah. Rasa sakit pada tubuh Cu Jiang lenyap seketika. Tenaganya pun pulih. Cepat ia meloncat bangun. Pitai Koan meliriknya dan mengangguk. Meta Logit nampaknya tajam sekali. Memang benar-benar sebuah bahan yang bagus. Sekonyong-konyong metu Cu Jiang tertumbuk pada pemandangan yang mengejutkan. Ia melihat tangan kiri Pitai Koan hilang jari tengahnya. Seketika teringatlah dia akan pemandangan yang menyayat hati di tempat kedua orang tua dan adiknya dibunuh dahulu. Dia telah menemukan dua jari tangan dan sebuah lengan. Kedua jari itu, jari tengah dan jari telunjuk mungkin jari kelingking. Dia belum dapat memastikan adakah kedua jari dan sebuah lengan itu milik seorang atau beberapa orang. Dia telah melihat kesembilan iblis QTZ itu semua. Di antara mereka tiada terdapat ketiga manusia aneh yang telah menganiaya dan melemparkan dirinya ke dalam jurang itu. Tetapi kalau menurut keadaan medan pertempuran itu, kemungkinan bukan hanya kesembilan iblis QTZ itu, pun tentu terdapat juga ketiga manusia aneh dan mungkin masih ada beberapa orang lain lagi yang melakukan pengeroyokan kepada kedua ayah bundanya. Dia harus menyelidiki hal itu sampai jelas. Dan sungguh kesempatan yang menguntungkan sekali karena lawan telah menyukai dirinya. Dan sengajalah dia pura-pura jual mahal, serunya. Ah, tetapi sayang, bahan itu sudah tiada gunanya lagi. Koma. Budak, jangan memandang rendah dirimu sendiri. Kami bersaudara pasti akan memberimu kepandayan sakti. Tak perlu kecewa karena cacat tubuh. Apakah sekarang kita akan berhasil ke gedung tua itu lagi? Tidak, kita sudah mendapat tempat lain yang lebih rahasia. Di mana? Nanti engkau tentu tahu sendiri. Mari, akan ku bantumu dalam perjalanan supaya dapat menghemat waktu, kata manusia buruk itu terus mengangkat cujiang dan mengepitnya lalu lari kencang. Dia tak mengambil jalan besar, melainkan melintasi hutan menuruni keluar kota. Sungbunset atau iblis pintu neraka Pektaikoan memang hebat sekali kepandayannya. Dua jam terus menerus lari secepat angin, tetapi dia tak lelah. Di sebelah muka merupakan deretan gunung yang berlapis-lapis. Sukar untuk mencari jalan tetapi Sungbunset Pektaikoan dapat melintasinya seperti berjalan di tanah datar. Tak berapa lama mereka masuk ke dalam sebuah lembah. Pohon-pohon tumbuh tinggi, daunnya yang rindang, menutupi sinar matahari. Menilik batu-batu berubah hijau terbungkus pakis dan tanah tertimbun tumpukan daun-daun yang tebal, jelas sudah lama tiada orang yang datang ke lembah itu. Meletakkan cujiang, Pektaikoan berkata, Budak, sudah tiba, berjalanlah sendiri perlahan-lahan. Tanda petik. Walaupun kaki kirinya cacat tetapi kepandayan cujiang masih cukup baik. Dia dapat berloncatan memasuki hutan. Setengah jam kemudian baru tampak sinar matahari memancar pada sebuah tanah lapang. Rupanya sebuah tempat yang baru saja dibuat orang. Tanah lapang itu lebih kurang seluas setengah bahu. Padi ujung yang menempel batu karang, tampak beberapa rumah batu yang dikelilingi rumput dan pohon-pohon rotan. Suasananya menyeramkan. Sengbun Set Pektaikoan mengajak cujiang masuk. Di dalam ternyata sudah menunggu dua orang. Yang satu si orang tua jubah hitam Tianheng. Kini cujiang sudah dapat mengetahui bahwa Tianheng ini adalah kepala dari Quteseat dan bergelar Teleng Set atau Iblis Penunggu Bumi. Dan yang satu adalah Hong. Sipo atau orang yang jatuh pada urutan ketujuh, bergelar Tui Beng Set atau Iblis Pemburu Nyawa. Toako ini orangnya sudah datang seru manusia buruk Pektaikoan. Ah, bikin capek engkau saja, Jite, Sahute Leng Set, Tokoh Kesatu dan Quteseat. Cujiang masih bersikap angkuh. Dia berdiri seperti patung. Tak mau memberi hormat dan tak sudi bicara. Karena kaki kirinya agak pendek sedikit maka berdiri dia miring ke sebelah kiri. Dalam rumah itu telah disiapkan sembilan buah kursi. Di tengah satu dan kanan kiri masing-masing empat kursi. Sengbun Set Pektaikoan duduk di sebelah dari kursi pertama. Sedang Tui Beng Setong Sipo duduk pada kursi kedua. Rupanya kesembilan durjana itu mempunyai disiplin yang baik sekali. Mereka menghormati kedudukan masing-masing. Sejenak memandang Cujiang, berserulah jubah hitam Tianheng. Budak, aku hendak bertanya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Maukah engkau menjadi murid pewaris dari kami bersembilan saudara? Dalam hati Cujiang tak sudi tetapi karena keadaan dan demi tujuannya, maka terpaksa dia mengangguk dan menyatakan kesediannya. Apa yang menyebabkan engkau berubah pendirian nama besar dari Anda bersembilan? Hektometer, dengarkanlah. Setelah persiapan-persiapan selesai kami lakukan, barulah nanti diadakan upacara penerimaan murid. Ya, dalam dunia persilatan tiada yang disebut benar atau salah. Yang lemah tentu dimakan yang kuat. Kekerasan merupakan keadilan. Engkau tak membunuh, tentu akan dibunuh. Mengertikah engkau? Apa yang disebut Cheng dan Xin, putih dan hitam, sukar ditentukan. Mereka yang menepuk dada sebagai jagoan aliran Cheng Tu, diam-diam mereka merupakan manusia yang buas melebih binatang. Dan yang dianggap sebagai kawanan aliran hitam, belum tentu semua hitam. Wajangan yang berdasar atas pandangan diri sendiri itu, membuat tubuh Chu Jiang gemetar. Tetapi diam-diam dia pun mengakui bahwa apa yang dikatakan kepala QT Set itu tidak semua salah. Misalnya, mendiang ayahnya sendiri, tak membunuh orang tetapi akhirnya dibunuh orang. Tetapi QT Set pun telah melakukan penjagalan terhadap belasan pemuda, hal itu takkan dapat dilupakan Chu Jiang. Ada kalanya baik dan buruk itu sukar dibedakan tetapi ada kalanya memang menyolok sekali perbedaannya. Tokoh golongan putih, betapapun jahatnya, tentu takkan melakukan perbuatan yang sedemikian ganas. Demikian tak terasa waktu berjalan cepat sekali. Sudah sepuluh hari Chu Jiang berada di pondok dalam lembah belantara itu. Sehabis makan pagi, dia bersama ketiga iblis itu duduk bercakap-cakap di ruang tengah. Tiba-tiba sesosok tubuh lari terhuyung-huyung. Mereka berempat serempak berbangkit. Longo, seru songbun set pek taikan. Belum, tubuh orang itu membentur pintu dan terus rubuh lantai. Tubuh hitam Tianheng cepat melesat ke muka. Longo, kenapa engkau teriaknya? Tempat duduk Chu Jiang kebetulan dekat sekali dengan orang yang rubuh itu. Dia dapat melihat dengan jelas keadaannya. Tubuh orang itu berlumuran darah, sehingga napas menjadi lemah, mulut mengucur darah. Dia adalah longgo atau urutan yang kelima dari sembilan durjanak yulosat, memakai gelar nama Toan Bengset atau iblis pencabut nyawa. Sungbun set dan tuwi Bengset serempak membungkuk dan memeriksa nadi Toan Bengset itu. Seketika wajahnya berubah. Mereka mengangkat kepala dan berkata dengan nada tergetar kepada tileng set. Toako, tiada, tiada harapan lagi. Urat jantungnya sudah putus. Wajah tileng set Tianheng, kepala dari kesembilan momok durjana membesi wajahnya. Sepasang matanya membara merah. Dan giginya pun terdengar bercaterukan. Kasih sedikit hawa murni, aku hendak bertanya kepadanya. Tuwi Bengset atau iblis pemburu nyawa segera lekatkan jari tengahnya pada punggung Toan Bengset atau iblis pencabut nyawa. Tak berapa lama Toan Bengset dapat bernapas lagi dan pelahan-lahan membuka mata. Bibirnya tampak bergerak-gerak seperti hendak berkata tetapi tak bersuara. Longko, kuatkan dirimu, bilanglah apa yang telah terjadi. Tanda tanya teriak ketua kesembilan momok durjana itu. Setelah berusaha beberapa waktu, barulah orang kelima dari kawanan momok itu dapat berkata dengan lemah. Aku, dengan PT, tiba di markas titik. Tai kek bun, pulangnya. Tanda petik. Apakah kitab tai kek sinhuat chi yang sudah dapat engkau ambil? Ya, sudah titik tetapi dirampas, PT. Tanda petik. PT artinya adik seperguruan yang ke-8, atau tokoh nomor 8 dari kawanan Moset. Loh, pet, bagaimana dia dicelakai? Loh, pet, dicelakai ya. Tanda petik. Siapa yang berani mencabut kumis harimau siapa dia? Sip, sip, apa? Sip, pet, hui tian. Habis berkata, kepala momok kelima itu terkulai melentuk dan jiwanya pun putus. Sung bun set dan tuwi beng set lepaskan tangannya. Mereka jatuhkan diri di tanah, matanya memancar ganas. Sambil mendeburkan kaki pada lantai, teleng set ketua dari ke-9 momok durjana itu berteriak. Sungguh tak kira kalau lawan berani turun tangan lebih dulu. Siapakah lawan mereka? Tanpa disengaja, cuji yang memperoleh suatu berita yang penting. Lawan ke-9 momok durjana itu tak lain adalah sip, pet, 18, hui tian, terbang ke langit. Tetapi karena kata itu terputus dan tidak dirangkai dengan urut, cuji yang tak dapat mengetahui jelas apa sebenarnya yang dimaksudkan. Hanya satu yang dapat dijadikan kesimpulan bahwa tokoh yang mampu membunuh anggau takiu teset itu tentulah orang tokoh yang hebat sekali kesaktiannya. Memang durjana-durjana macam kiu teset, harus dibasmi dari dunia. Mereka berlumuran darah korban-korban yang entah sudah beratus-ratus jumlahnya. Dia membunuh manusia seperti membunuh nyamuk, sedikit pun tiada mempunyai rasa peri kemanusian. Toan Bengset serta apa yang disebut Petu, adik seperguruan nomor 8, yakni Tolingset, Iblis Bunga To, adalah kedua anggau takiu teset yang mendapat perintah dari ketuanya untuk menuju ke markas Tai Kek Bun, Butong Pei dan Siaw Lim. Toan Bengset atau Momok nomor 5 ketika sudah tiba di markas Tai Kek Bun telah berhasil mendapatkan kitab pelajaran Tai Kek Sim Chiat Huat dari perguruan itu. Tetapi entah bagaimana dia telah melakukan tindakan yang ganas. Toako, rencana kita, baru Song Bunset atau Momok kedua dari Kiu Teset berkata begitu, Toako atau ketuanya sudah menukas. Tetap dijalankan, kalau tidak kita tak dapat menghadapi lawan. Tetapi bagaimana dengan Pet T mudah-mudahan dia tidak berjumpa dengan titik. Sudahlah, jangan berkata apa-apa lagi kata Telingset Ketua Sembilan Momok. Tiba-tiba Tui Bengset atau Momok ketujuh yang bernama Ong Sipo seperti tersentak kaget, serunya. Celaka. Telingset Ketua Sembilan Momok deliki metu kepadanya. Mengapa celaka? Tui Bengset memandang keluar pondok dan berkata, Goh Ko pulang dengan membawa luka parah. Tentu, musuh akan mengikuti jejaknya. Mungkin saja saat ini, tempat kita sudah di. Song Bunset atau Momok nomor dua serentak melonjak berdiri. Lalu bagaimana kita harus menghadapi? Dengan geram Telingset atau Ketua Sembilan Momok menggeram. Jika musuh hanya seorang, kita bertiga dapat menghadapinya. Wajah yang pucat dari Tui Bengsetong Sipo berkernyitan, serunya. Kalau lawan tidak hanya seorang? Telingset Ketua Mereka, merenung sejenak lalu berkata, Selama gunung masih menghijau, masakan takut tak. Mendapat kayu bakar. Untuk sementara waktu kita menyingkir dulu. Apabila rencana kita sudah selesai, kita jalankan lagi. Mendengar mereka menyebut-nyebut tentang rencana, diam-diam cuci yang terkejut. Apakah rencana mereka? Oh, mungkin menyangkut dirinya. Benarkah itu? Namun dia tak mau ikut bicara melainkan mendengarkan pembicaraan mereka dengan penuh perhatian. Tiba-tiba terdengar sebuah suita nyaring. Nadanya mirip bunyi burung hantu, pun seperti lolong serigala. Tajam dan mengerikan telinga. Sungbun set pitai kean, momok kedua terperanjat, serunya. Ah, dugaanku tak meleset, mereka benar-benar datang kita masuk ke dalam hutan dan jalankan alat perkakas. Kata Telingset, ketua momok dengan geram. Sambil menunjuk pada cuci yang, Tui Bengsetong Sipo berseru. Bagaimana dengan dia? Masukkan ke dalam ruang rahasia, seru Telingset kemudian berpaling dan mengajak momok kedua songbun set pek taikoan, jitemari kita berangkat dulu. Kedua momok itu pun segera meleset keluar. Dan Tui Bengsetong Sipo segera menyambar tubuh cuci yang terus dibawa lari masuk ke belakang. Di bagian belakang rumah itu, merupakan karang kaki gunung. Ada sebuah bagian dari karang itu yang menonjol, lebarnya seperti sebuah meja kecil. Ong Sipo menekan dengan tangannya dan batu nonjol itu segera berkisar, terbuka sebuah lubang guha. Sebelum sempat berbuat apa-apa, tahu-tahu cuci yang sudah dilempar ke dalam lubang guha lalu ditutupnya lagi. Dilempar ke dalam tempat yang begitu gelap, cuci yang tak dapat berbuat apa-apa lagi. Dia terlempar jatuh ke lantai guha, kemudian bergeliat bangun dan duduk bersandar pada dinding guha. Dia bersemedi menenangkan pikiran. Beberapa saat kemudian ia membuka matu dan mulai dapat melihat keadaan guha itu secara remang-remang. Tak berapa dalam. Mungkin hanya lima tombak. Sebelah luar sempit tetapi makin ke dalam makin lebar. Guha itu kosong, tentu merupakan tempat persembunyian QTSet apabila menghadapi ancaman bahaya. Atau kalau tidak, mungkin digunakan untuk berlatih ilmu. Sambil duduk bersandar pada dinding guha, dia merenung lebih lanjut. Siapa gerangan musuh yang mampu merontokkan yali kawanan Momo QTSet itu? Memang menilik nada suitan yang begitu nyaring, dapatlah dia menduga bahwa orang itu tentu seorang tokoh yang hebat. Dia cenderung untuk menduga bahwa tokoh itu tentu bukan dari aliran Cheng Tu, putih, melainkan juga seorang durjana besar. Adakah pendatang itu yang telah membunuh Toan Bengset dan Toho Aset? Banyak hal yang melalui lalang dalam benaknya, tetapi dia hanya merangkai dugaan-dugaan saja. Dia tak dapat berbuat apa-apa. Juga siapa yang menang di antara kedua pihak durjana itu baginya tiada keuntungan apa-apa. Rasanya sudah lama sekali, entah tak tahu dia sudah berapa lama berada dalam guha itu. Saat itu dia mulai gelisah. Kemana kah gerangan ketiga durjana tadi? Kalau mereka juga mengalami nasib seperti kedua kawannya Toan Bengset dan Toho Aset, berarti dia harus berusaha sendiri untuk keluar dari guha situ. Serentak dia berbangkit dan mulai merabah-rabah batu besar penutup guha itu. Ia mengharap mudah-mudahan akan menemukan alat pembuka pintu itu. Pintu batu itu memang berbentuk sedemikian rupa, hingga pas sekali merapat seperti pintu. Karena sampai sekian lama tidak juga berhasil menemukan pintu, akhirnya ia merenungkan ketika Toei Bengset melemparkan dia ke dalam guha dan menutup guha itu. Setelah membayangkan gerak dan posisi Toei Bengset Tong Sipo, dan mulai lagi untuk mencari tombol itu dan menekan-nekan dengan jarinya. Chu Jiang memang cerdas. Dengan care itu akhirnya berhasillah dia. Ketika menekan pada suatu bagian, batu itu melesak ke dalam dan pintu batu itu pun pelahan-lahan mulai berkisar ke muka. Sinar matahari nampak memancar ke dalam dan seketika itu guha pun tampak terang. Karena sudah beberapa waktu berada dalam tempat gelap, maka dia menjadi silau melihat sinar matahari yang keras. Ia cepat-cepat menutupi kedua matanya. Beberapa saat kemudian barulah ia dapat membuka tangannya. Tapi tiba-tiba dia berteriak kaget ketika melihat ketiga Durjana Q.T.S. duduk bersilat tak jauh dari pintu guha. Menilik kerut wajahnya, jelas mereka menderita luka parah. Bagaimana kalian bertiga ini tegur Cujiang? Tianheng atau kepala dari kawanan Durjana Q.T.S. berseru dengan nada gemetar. Lekas bawa kami bertiga ke dalam guha sejenak Cujiang mengeliarkan pandang ke sekeliling. Setelah melihat tiada seorang pun yang tampak, baru dia bertindak. Lebih dulu dia mengangkat teling set Tianheng ke dalam guha. Kedua songbun set pek taikan dan tuwi beng setong sipo. Tutup pintunya, kata tuwi beng setong sipo dengan lemas. Cujiang terkesiap. Bagaimana kera menutupnya mengapa tadi engkau dapat membuta? Hanya secara kebetulan saja aku menekan-nekan pintu batu. Hektometer tekanlah sebelahnya Cujiang menurut. Begitu menekan, pintu batu itu pun segera mengatup kembali. Musuh itu sudah ngacir pergi. Apakah Anda terluka? Tanya Cujiang. Jangan banyak tanya, tunggu perintah saja hardi tuwi beng setong sipo. Cujiang memandang durjana itu tajam-tajam, dia tak mau bicara lagi. Tiba-tiba songbun set pek taikan berkata dengan nada sinis. Budak, kalau saat ini engkau hendak turun tangan kepada kami bertiga, memang kami tidak berdaya lagi. Cujiang terkesiap tetapi cepat ia menjawab. Aku tak punya keinginan begitu. Dan lagi aku pun tak mau menghantam orang yang sedang terluka. Kalau mau pergi, engkau pun dapat juga aku tak mempunyai rencana begitu. Bagus, Budak. Sesungguhnya aku senang sekali kepadamu. Tetapi sayang, ah! Sayang bagaimana semua sudah hilang. Mendengar itu teleng set Tianheng cepat menukas. Loji, jangan menghamburkan tenaga yang tidak perlu. Lekas kerahkan tenaga untuk mempersiapkan penyerahan yang perlu. Ketiga durjana itu serempak pejamkan mata. Kata-kata terakhir dari ketua QTSet untuk mempersiapkan penyerahan yang terakhir itu, Benar-benar mengherankan perasaan Cujiang. Apakah maksud durjana itu sesudah menderita luka yang membahayakan jiwanya? Orang yang mampu mengalahkan ketiga durjana itu jelas tentu bukan kepala muhebatnya. Alam pikiran dari kawanan durjana itu memang kadang berlainan dengan orang biasa. Seperti Song Bunset Pek Taikan. Durjana itu mengajukan pertanyaan yang aneh tadi kepada Cujiang. Memang jika Cujiang mau meninggalkan tempat itu, memang mudah. Ketiga durjana itu tak dapat berbuat apa-apa. Pun jika dia mau turun tangan menghancurkan mereka bertiga, juga semudah orang mematahkan ranting pohon. Ketiga durjana itu tak sudah tak berdaya sama sekali. Tetapi pemuda itu tak mau berlaku begitu, dia tak punya keinginan begitu. Dia bersandar pada dinding gua dan menunggu perkembangan selanjutnya. Telling set Tian Heng tertawa rawan. Budak, sebenarnya kami bersaudara hendak menjadikan engka seorang jago tiada tandingannya dalam dunia persilatan. Sayang. Tian tak mengabulkan. Apakah maksudmu Cujiang heran? Kami bertiga sudah tiada gunanya lagi? Oh, apakah menderita luka? Benar. Sampai begitu parah ya, memang. Dengan kesaktian Anda bertiga, apakah tak mampu mengubati? Tak ada seorang pun yang mampu, bagaimanakah luka itu? Sepasang matu dari teleng set Tian Heng mendeli. Ia marah tetapi pada lain kejap matanya pun redup lagi. Budak, tahukah hendak siapa yang datang itu? Hal itulah yang akan ditanyakan Cujiang, maka cepat-cepat ia berseru siapakah mereka? Coba engkau renungkan. Siapakah tokoh dalam dunia persilatan yang mampu melukai Qutaset? Cujiang gelengkan kepala dan menyatakan tak tahu. Hanya tenaga seorang saja mampu melukai kami. Bertiga, di dunia ini kiranya hanya satu orang. Siapa? Engkau pernah dengar yang disebut Sipet Tian Mo Sipet Tian Mo Lang Cujiang? Ya, Cujiang tergetar hatinya. Kabarnya Sipet Tian Mo itu sudah meninggal dunia. Belasan tahun yang lalu terkubur di daerah Tian Hong, anak buahnya pun sudah pubar. Sumber dari kabar burung belum cukup meyakinkan. Tetapi bahwa mereka telah lenyap selama belasan tahun, memang benar. Mengapa mereka lenyap secara tiba-tiba? Hal itu memang belum diketahui pasti. Yang jelas hari ini kawanan Sipet Tian Mo telah muncul. Pemimpin mereka yang disebut Hui Tian Xin Mo, paling sakti kepandainya. Hui Tian Xin Mo. Kecuali dia, rasanya dalam dunia persilatan ini tiada seorang tokoh pun yang mampu dengan seorang diri dapat melukai kami bertiga. Oh! Metu Song Bun Set Pek Tai Koan berkilat-kilat memancar keempat penjuru, kemudian berseru tegang. Tok aku, waktu sangat berharga, lebih baik membicarakan hal yang penting saja. Sambil mengertek gigi, telling Set Tian Heng menggeram. Memang aku bersalah karena tak kuasa menahan kemarahan. Seharusnya aku tak turun mengunjukkan diri. Ah, sekarang menyesal pun sudah terlambat. Tok aku, karena sudah begini, tak perlu harus bersedih. Lawan tak mungkin akan kasihan kepada kita. Walaupun lawan juga menderita luka tetapi dia takkan mati. Sedang kita, telah berturut-turut lima saudara. Tui Beng Setong Sipo yang berwajah pucat tampak berkerenyitan dan menggeram. Sungguh-sungguh mati dengan meram, telling Set Tian Heng berpaling, kemudian berkata kepada Cu Jiang. Budak, dengarkanlah. Sepuluh tahun yang lampau, kami kesembilan saudara telah diagungkan oleh dunia persilatan dengan gelar QTSet. QTSet saling bermusuhan dengan Sipet Tian Mo. Mereka hendak melenyapkan QTSet tetapi tak berapa lama kemudian, mereka telah lenyap tanpa berita apa-apa lagi. Tetapi akhir-akhir ini Sipet Tian Mo muncul lagi. Oleh karena itu kami sekalian hendak mencari seorang yang bertulang bagus untuk kami didik dan gembleng agar dapat menghadapi kawanan Sipet Tian Mo. Tetapi sayang, rupanya Tian tak meluluskan, rencana kami itu berantakan. Cu Jiang terkejut dan menyapukan pandang ke arah ketiga durjana itu. Saat itu dia baru tahu akan rencana dari QTSet. Kami bertiga saudara, telah terkena ilmu Jari Tian Mo Chi dari Kui Tian Xin Mo, luka yang kami derita sekalipun dewa juga tak mampu mengubati. Setelah berunding, kami bertiga telah memutuskan sebuah rencana. Rencana bagaimana? Dengan sisa-sisa tenaga yang kami miliki, kami bertiga akan memindahkan tenaga murni kami ke dalam tubuhmu. Tanda petik. Memberikan tenaga sakti kepadaku Cu Jiang berseru kaget. Ya, dan tak perlu terikat suatu hubungan apa-apa, tanpa ikatan apa-apa, tanpa. Tetapi pakai syarat, bukan tanya Cu Jiang. Budak, jangan engkau memukul genderang terlalu keras engkau memang cerdik. Maka tak berani kami menyodorkan syarat, cukup suatu permintaan saja. Bagaimana? Harap lekas mengatakan, gabungan tenaga sakti kami bertiga yang akan kami berikan kepadamu itu, ditambah pula dengan tenaga dalam yang sudah engkau miliki, rasanya dalam dunia persilatan jarang terdapat tokoh setingkat engkau kesaktiannya. Permintaan kami yang pertama ialah, kami harap engkau dapat membalaskan sakit hati kami. Setelah merenung beberapa jenak, Cu Jiang pun berkata dengan nada berat. Baik soal itu aku berjanji akan melaksanakannya dengan sekuat tenaga. Yang kedua, kata Tian Heng, masih ada empat orang saudaraku yang kusuruh ke Fihara Syaom Lim dan Butong San hingga kini belum kembali. Ku minta engkau mencari mereka. Mereka tentu dapat membantu untuk menyempurnakan kepandayanmu. Ya, baiklah. Hanya dua buah permintaan itu saja. Jika begitu, aku pun hendak mengajukan permintaan titik. Koma kata Cu Jiang. Permintaan apa? Sambil menatap Song Bun Set Pek Taikoan, Cu Jiang berkata, Aku hendak mohon tanya sebuah hal kepada Anda Song Bun Set Pek Taikoan deliki metu dan berseru, katakan. Jari Anda yang kutung itu apa? Jari kutung? Benar. Perlu apa engkau menanyakan hal itu itu persoalanku sendiri. Dengan mengertek gigi. Song Bun Set Pek Taikoan berseru. Engkau minta aku menceritakan kembali peristiwa yang penuh dendam itu. Aku harus meminta keterangan yang jelas, sahut Cu Jiang dengan tegas. Hektometer dengarkanlah. Peristiwa itu terjadi pada sepuluh tahun yang lalu. Jari itu telah terpapas kutung oleh tokoh nomor 16 dan kawanan Sipet Tianmo yang bernama Cuimo si Iblis Pemabuk. Peristiwa dari sepuluh tahun yang lalu ya. Benarkah itu? Budak, apa maksudmu? Ah, tak apa-apa. Hanya setelah tahu jelas soal itu barulah aku mau menerima perjanjian Anda sekalian. Kenapa? Maaf, aku tak dapat mengatakan hal itu. Tiba-tiba Teleng Set Tian Heng mengangkat tangan dan bertanya. Budak, apakah engkau masih hendak bertanya lagi tidak? Baik, duduklah di hadapan kami sini. Cu Jiang meragu sejenak tetapi ia terus melakukan perintah dan duduk bersilah di hadapan ketiga-dua jana itu. Apalah yang kuminta engkau supaya melakukan dua buah hal tadi, engkau masih ingat, bukan kata Teleng Set Tian Heng pula. Ingat dan aku tentu akan melakukannya dengan sekuat tenaga, kata Cu Jiang. Bagus sekarang pejamkanlah matamu dan bersiaplah untuk menerima curahan tenaga sakti kami. Cu Jiang tegang sekali menghadap suasana yang berubah secara begitu besar dan mendadak. Dia tahu bahwa apabila ketiga-dua jana itu tak mau memberikan tenaga saktinya, tentulah tenaga sakti mereka akan ikut lenyap dengan kematian mereka. Ketiga dur jana itu melekatkan telapak tangannya menjadi satu, kemudian tangan kanan Teleng Set Tian Heng melekat pada ubun-ubun kepala Cu Jiang. Ah ternyata tokoh-tokoh dur jana itu juga faham akan ilmu Guiting Tai Huat dari sumber perguruan agama. Awas, sambutlah seru Tian Heng dan segera memancar dari kepala Cu Jiang. Tubuh Cu Jiang menggigil buru-buru dia kerahkan semangatnya untuk menggabungkan hawa murni dalam tubuhnya, menyambut pancaran aliran hawa panas itu dan menyalurkan ke arah seluruh jalan darahnya. Setelah itu dihimpunya pula ke atas lagi. Aliran hawa panas itu makin lama makin keras dan deras. Sedikit saja Cu Jiang lengah untuk menaruh perhatian, dia pasti akan terjerumus ke dalam keadaan apa yang disebut Chohawe Ejipmo, darah berjalan sesat. Artinya, jika tidak mati urat nadinya putus, dia tentu akan cacat seumur hidup. Saat itu Cu Jiang seperti dibakar api. Panasnya bukan kepalang. Sesaat kemudian seperti dibenam dalam kubangan salju, dinginnya sampai menggigi tulang. Satu-satunya yang membuat kecewa hatinya, pancaran hawa panas dan dingin tak dapat menyalur ke bawah lutut di bagian betisnya yang pincang itu. Terakhir, hawa panas itu menghimpun jadi suatu aliran panas yang menerobos ke jalan darah Seng Si Hian Koan. Sekali, dua kali titik tiga kali. Seperti terkena stroom listrik, bagian aliran darah jin dan tok pada punggung, serentak terbuka dan seketika itu Cu Jiang pun terlelap dalam kenyanyakan yang hampa. Pada saat dia tersadar, ia merasa dalam gua itu terang sekali. Ia menyadari bahwa hal itu berkat tenaga dalamnya telah bertambah sakti. Kemudian dia berpaling. Ah kejutnya bukan kepalang. Dilihatnya ketiga durjana duduk mematung. Entah kapan, ternyata mereka sudah melayang jiwanya. Setelah tertegun sejenak, Cu Jiang berbangkit, memberi hormat kepada ketiga durjana itu sampai tiga kali. Dalam anggapannya, sekalipun kejahatan ketiga durjana itu setinggi gunung dan sekalipun tidak ada ikatan sebagai guru dan murid tetapi Cu Jiang tetap menghargai budi bantuan mereka yang telah menyalurkan tenaga sakti kepadanya. Habis memberi hormat dan hendak berbangkit tiba-tiba ia melihat di depan mayat teling set Tian Heng terdapat beberapa lukisan yang aneh di atas tanah. Cu Jiang tak mengerti apa maksud tulisan yang diguratkan pada tanah itu. Adakah tulisan lama atau baru saja dibuat oleh teling set Tian Heng waktu meninggal tadi? Guratan-guratan huruf itu masuk cukup dalam ketanah. Jelas bahwa tulisan itu dibuat oleh jari tangan orang yang bertenaga dalam tinggi. Karena tak mengerti Cu Jiang pun tak mau mempelajari lebih lanjut. Dia segera berbangkit diam-diam ia mendapat kesan bahwa gua itu memang sebuah tempat persembunyian yang baik sekali. Ia membuka pintu lalu menuju ke pondok dan mengangkut mayat Tuan Beng Set ke dalam gua rahasia itu. Setelah itu ia menekan alat rahasia untuk menutup pintu gua. Saat itu sudah petang hari, dia kembali lagi ke dalam pondok. Besok pagi-pagi dia akan melanjutkan perjalanan. Setelah makan sisa hidangan, dia segera duduk bersemedi memulangkan tenaga. Kini dia sudah mendapat tenaga sakti dari ketiga durjana. Menurut keterangan Teling Set Tian Heng, setelah menerima saluran tenaga sakti mereka, maka tenaga dalam cuci yang tentu akan mendapat tambahan sama nilainya dengan berlatih selama tenaga dalam yang dimilikinya semula. Kemungkinan sekarang dia sudah memiliki tenaga dalam seperti orang yang berlatih selama 30 tahun. Dengan begitu tentulah dia mampu memainkan ilmu pedang larisan dari mendiang ayahnya yaitu Itkyam Tuihun atau sebatang pedang mengejar nyawa. Tempo hari ketika ia memainkan ilmu pedang larisan ayahnya itu, pedangnya telah terlepas. Tetapi kini setelah memiliki tenaga dalam yang begitu kokoh, tentulah diatakan mengalami lagi hal seperti itu. Dan dengan ilmu pedang ciptaan mendiang ayahnya yang hebat itu, barulah dia mampu untuk menghadapi musuhnya. Berpikir sampai di situ, serem tak terbayang pula wajah ayah, ibu dan kedua adiknya serta Paman Liok dan anak perempuannya yang telah menderita kematian begitu menyedihkan. Dengan menahan dendam kesumat, dia mengangkat kepala, merabah kutungan pedang sengkiam yang selalu disimpan di dada bajunya. Gerahamnya bergemerutuk keras. Hutang darah harus bayar darah, hutang jiwa ganti jiwa. Sekaranglah saatnya ia akan muncul lu untuk mencari balas. Keesokan harinya dia segera berangkat tinggalkan lembah itu. Walaupun kaki kirinya cacat tetapi berkat tenaga dalamnya telah mencapai tataran yang sedemikian hebat maka waktu ia gunakan ilmu meringankan tubuh. Untuk lari, ternyata ringan dan cepat sekali. Kakinya yang timpang sebelah itu, tak menjadi halangan. Tiba di luar lembah ia berhenti sejenak. Tengah dia merasakan kelonggaran hati dapat melihat sinar matahari lagi tiba-tiba matanya tertumbuk pada suatu pemandangan di sebuah batu karang besar. Seketika matanya mendelik dan bulu romanya meregang tegak. Di atas batu karang itu berjajar empat biji batang kepala manusia, gigi rompal bibir robek dan matanya melotot keluar sehingga tampak menyeramkan sekali. Melihat wajahnya, cuci yang serasa kenal mereka dan ketika diseksamakan, menggigilah tubuhnya. Keempat kepala manusia itu tak lain adalah keempat durjana QTS yang diperintah ketuanya untuk menuju Fihara Syaulim dan Butong San. Ternyata keempat anggauta QTS itu pun mengalami nasib yang sama. Yang membunuh mereka tentulah tokoh-tokoh dari sipet Tianmo. Dengan kematian keempat orang itu, praktis segenap anggauta QTS akan terhapus dari dunia persilatan untuk selama-lamanya. Mengapa pembunuhnya menaruhkan kepala keempat durjana itu di atas batu karang? Apakah maksudnya? Yang jelas baginya, karena keempat durjana itu sudah terbunuh musuh, maka cuci yang pun telah bebas dan kesanggupannya untuk melakukan permintaan yang kedua dari teling set Tianheng. Demikian akhir riwayat dari seorang durjana besar macam tuling set. Dan kematian yang diterimanya memang sesuai dengan dosa yang telah dilakukannya. Demi kemanusian, cuci yang pun segera hendak menanam keempat batang kepala itu. Ia membuat sebuah lubang. Tetapi tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Cuci yang terkejut. Ketika memandang ke muka, dari balik batu besar itu telah muncul seorang manusia aneh yang berjubah kuning emas, tingginya lebih dari 2 meter. Mulutnya lebar dan matanya lebih banyak bagian hitam dari yang putih, memancarkan sinari yang berkilat-kilat. Cuci yang menduga bahwa orang itu tentu salah seorang tokoh dari kawanan Sipet Tianmo. Apakah dia tokoh hui Tian Xinmo yang telah melukai teling set Tianheng dan kedua durjana lainnya itu? Habis tertawa, orang aneh itu segera menghamburkan kata yang memekakkan telinga. Hai, budak kecil, engkau pernah apa dengan kawanan QT Set itu? Cuci yang berdebar-debar. Bukan apa-apa sahutnya. Manusia aneh itu kerutkan dahi. Rupanya dia muak juga melihat wajah Cuci yang yang buruk. Kemudian berkata pula, Apakah engkau murid QT Set? Bukan. Lalu siapakah engkau ini? Setan keluyuran dalam dunia persilatan. Heh, heh, mengapa engkau hendak mengubur keempat kepala manusia itu? Itu demi peri kemanusian, setiap orang tentu memiliki hektometer. Apakah anda yang membunuh keempat orang itu anggaplah begitu? Siapakah nama anda? Engkau belum layak bertanya soal itu. Cuci yang mendengus. Lalu apa maksud anda? Manusia aneh jubah emas itu memandang Cuci yang beberapa jenak lalu tertawa aneh. Aku telah hilaf tak dapat melihatmu. Sekarang telah mencapai tingkat yang berisi. Mungkin memang benar, dengan ilmu kepandaian cakar kucing yang dimiliki kawanan QT Set itu, Tentu tak mampu menggembeleng bahan seperti dirimu. Tetapi bagaimana? Engkau tentu mempunyai hubungan dengan QT Set. Kalau ya lalu bagaimana? Kalau begitu engkau harus menyusul mereka. Tanda petik. Meluaplah kemarahan Cuci yang. Dia memang sudah berjanji sanggup membalaskan sakit hati QT Set. Dan saat itu peluang yang baik. Tetapi diam-diam ia cemas apakah dia mampu menandingi kesaktian manusia aneh ini. Sekali bertempur, manusia aneh dari sipet Tianmo itu tentu takkan berhenti sebelum dapat membunuhnya. Maksud anda hendak membunuh habis-habisan serunya. Manusia aneh itu tertawa menyeringai, serunya, itu sudah menjadi peraturanku. Cuci yang mengertek gigi. Dalam kalangan sipet Tianmo, anda menempati kedudukan nomor berapa? Tampak manusia aneh itu agak terkesiap. Ho, budak kecil, kata-katamu itu makin menunjuk jelas bahwa engkau mempunyai hubungan dengan QT Set. Kalau tidak bagaimana engkau tahu tentang diriku? Apakah aku menyangka Ho, engkau mengaku aku juga tak mengaku jawab pertanyaanku. Pertanyaan apa? Apalah QT Set itu masih ada yang hidup. Aku takkan menjawab sebelum anda menyebut diri anda dulu. Sekali menggeliat, manusia aneh itu pun sudah melayang di hadapan Cuci yang. Engkau tak berhak untuk tawar-menawar dengan aku, dengan tak gentar, Cuci yang menyaut. Ah, masakan begitu. Dalam dunia persilatan belum pernah ada orang yang berani berkata begitu kepadaku. Anggaplah kali ini memang suatu pengecualian. Ha, ha, ha menggelikan. Dalam tertawa itu tiba-tiba terdengar suara ledakan keras batu karang besar yang mempunyai garis tengah setombak. Sekali manusia aneh itu gerakan tangannya, segera meledak hancur lebur. Diam-diam hati Cuci yang menggigil tetapi dia tetap mempertahankan keangkuhannya. Sedikitpun dia tak berkedip mata. Manusia aneh itu mengangguk-angguk. Bagus budak, menilik nyalimu yang begitu besar, bolehlah aku memberi pengecualian. Dengarlah. Apabila engkau sanggup menerima tiga buah pukulanku, akan ku beritahu namaku dan ku lepaskan engkau pergi? Cuci yang pun dengan angkuh menjawab, silahkan mencobanya. Walaupun mulut mengatakan begitu tetapi dalam hati sebenarnya Cuci yang cemas juga. Ia tak tahu apakah mampu menyambuti tiga buah pukulan momok itu. Tetapi apa boleh buat? Dalam menghadapi saat seperti ini, terpaksa dia harus menghadapi. Apabila memang berbahaya, dia akan lari. Sambil layunkan tangannya, manusia aneh itu berseru, awas, inilah pukulan pertama seiring dengan. Kata-katanya, tangannya pun segera mendorong ke muka. Sudah tentu Cuci yang tak berani lengah. Dia kerahkan tenaga dalam dan menyambutnya. Boom! Terdengar letupan keras disusul dengan batu dan debu yang beterbangan keempat penjuru. Kumandangnya jauh menggema di seluruh lembah. Cuci yang terhuyung-huyung mundur sampai tiga langkah. Darahnya kontan bergolak keras. Manusia aneh itu masih tetap tegak di tempatnya. Hanya kakinya makin melesak ke dalam tanah. Haha, ha sungguh menyenangkan sekali. Tak kira kalau budak semacam engkau ternyata mampu menyambut sebuah pukulanku. Setelah menenangkan semangatnya, Cuci yang pun menyaut. Masih ada dua buah pukulan lagi. Saat itu pikirannya sudah tak dapat menilai adakah lawannya itu musuh dari QTZ yang harus dia balas. Dia menyadari bahwa kepandainya masih belum mampu untuk menghadapi manusia aneh itu. Sudah beruntung kalau dia tak mati dalam menerima tiga buah pukulan manusia aneh itu. Jelas lawan memukul dengan sederhana dan terang-terangan. Apabila dia menggunakan jurus ilmu pukulan, bukankah dirinya sudah hancur? Pukulan kedua. Tiba-tiba manusia aneh itu berseru pula. Sebuah gelombang macam gunung rubuh segera melanda. Cuci yang segera menghimpun 12 bagian tenaga dalamnya untuk menyambut. Kembali terdengar ledakan yang lebih keras dari pukulan pertama tadi. Cuci yang terhuyung-huyung sampai tujuh langkah ke belakang dan hampir rubuh. Dengan sekuat tenaga, dia menelan darah yang hendak muntah dari mulutnya. Tetapi manusia aneh itu pun juga tersurut ke belakang sampai tiga langkah. Tubuhnya berguncang-guncang dua kali. Cuci yang tahu bahwa dirinya telah menderita luka dalam. Tetapi dia berusaha keras untuk menahan diri dan tetap tak mengunjuk sikap lemah. Manusia aneh itu memandang lekat-lekat pada cuci yang sekian lama. Kemudian ia tertawa keras. Lama dan panjang sekali. Sungguh tak tersangka, bahwa dalam dunia persilatan jarang sekali orang yang mampu menerima dua buah pukulanku, tetapi budak kecil ini benar-benar hebat. Hai budak, apakah kau masih sanggup menerima pukulanku yang ketiga, serunya? Dengan nada syarat, Cuci yang menjawab. Tiga pukulan itu adalah Anda sendiri yang mengatakan. Benar, tetapi aku bersedia untuk memberi pengecualian kepadamu. Tanda petik. Mengapa? Daging muka yang menonjol dari manusia aneh itu tampak berkernyutan. Dan setelah matanya yang hitam itu berkeliaran sejenak, dia berseru. Karena dengan pukulan yang ketiga itu engkau pasti mati. Diam-diam tergetar hati Cuci yang, namun ia tetap bersikap angkuh dan menjawab. Ah, belum tentu. Budak, sepanjang hidupku baru engkaulah satu-satunya, orang yang berani bersikap congkak kepadaku. Hektometer, dengus Cuci yang. Baik, sambutlah pukulanku yang ketiga ini. Serentak momok itu gerakan kedua tangannya tetapi tak terdengar mengeluarkan suara apa-apa. Sekalipun begitu Cuci yang tak berani memandang rendah. Dia tahu bahwa saat itu dia tengah menghadapi ujian mati atau hidup. Serentak dia pun kerahkan seluruh tenaga dalam untuk membalas. Adu tenaga sakti yang berlangsung saat itu telah menimbulkan ledakan yang amat dasyat sekali. Bagaikan dihantam dengan berpuluh-puluh godam, Cuci yang tertatih-tatih ke belakang. Pandang matanya gelap, kepala berbinar-binar dan tulang belulangnya serasa lolos dari sendi persambungan, kaki dan tangannya seperti patah berantakan. Tidak, aku tak boleh rubuh. Tak boleh rubuh dengan kekuatan yang sekeras baja. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri supaya tidak rubuh. Hanya dengan kemauan yang keras, akhirnya dapatlah ia pertahankan tubuhnya tak sampai jatuh. Rupanya manusia aneh baju kuning emas itu terkejut sekali sehingga ia tercengang beberapa saat. Bagus! Bagus! Aku akan menetapi janjiku. Aku adalah yang bergelar gongmu, iblis gila, yang menduduki urutan ke-10 dan sipetianmu. Ingat baik-baik, budak. Ha, 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 ha. Dengan membawa tawa yang keras, iblis itu pun segera melesat pergi. Benar, nama itu sesuai dengan tingkah lakunya bahkan nada tawanya pun seperti tawa orang gila. Pada saat iblis gila itu lenyap, tubuh cuji yang pun berguncang-guncang dan beluk, akhirnya dia rubuh dan muntah darah. Aku titik apakah akan mati pikirnya. Benda di sekelilingnya tampak remang-remang, pikirannya pun mulai kabur. Dia ingin melakukan pernafasan untuk mengetahui bagaimana keadaan jalan darahnya tetapi tenaganya lemah sekali. Habis riwayatku, pikirnya. Ia merasa tentu akan mati. Darah masih bercucuran dari mulut dan api semangatnya pun makin padam. Mati. Dia tak merasa penasaran karena dia telah mampu menerima tiga pukulan dari salah seorang iblis Sipet Tianmo yang menggetarkan seluruh dunia persilatan. Bahkan kawanan Durjana Kiyutirset, tak seorang pun yang hidup menerima pukulan iblis itu. Tetapi kebanggaan itu tertumbuk dengan kenyataan yang pahit karena dia belum dapat melaksanakan tugas membalas sakit hati. Bahkan siapa musuhnya, pun dia tak sempat menyelidiki lagi. Ah, tidakkah kematian itu suatu kematian yang tak terlakannya? Samar-samar dalam pandang matanya yang kabur itu dia seperti melihat sesosok bayangan hitam muncul dan makin lama makin bergerak mendekati ke tempatnya. Dia berusaha untuk mengetahui siapakah pendatang itu tetapi gagal. Pandang matanya seperti tertutup kabut. Dia mencoba untuk berseru tetapi kerongkongannya serasa tersumbat oleh suatu benda sehingga tak dapat bersuara apa-apa. Apakah pendatang itu si iblis gila yang datang lagi hendak mengambil jiwanya? Hatinya tergetar dan kesadaran pikirannya pun agak terang, tetapi pandang matanya tetap masih pudar. Tiba-tiba bayangan hitam itu seperti lenyap dari pandang matanya. Sebagai gantinya ia rasakan tubuhnya seperti diserang berpuluh aliran angin gerakan jari. Aneh. Kesadaran pikirannya pun makin terang dan tenaganya juga makin pulih. Cepat dia hendak menggeliatkan tubuh berpaling ke belakang tetapi tiba-tiba terdengar suara seorang wanita berseru melarangnya. Jangan bergerak dulu. Cuji yang tersentak kaget. Siapa engkau wanita itu berkata pula. Aku hendak bertanya beberapa patah kata kepadamu, sukalah memberitahukan dulu nama Anda. Kuharap engkau jangan bertanya soal itu. Dengarkan, bukankah engkau pernah melakukan pertolongan kepada seorang pemuda baju putih untuk mengantarkan piagam hitam? Cuji yang terkejut seperti dipagut tular. Soal itu hanya puteri jelita Kiing dan pelayannya yang tahu. Tetapi nada suara wanita yang bertanya kepadanya itu, jelas bukan suara si jelita Kiing juga bukan pelayannya yang bernama Siowhui. Tetapi mengapa dia tahu peristiwa itu? Mengapa dia menanyakan soal itu? Ia sudah puluhan hari berada dalam lembah rahasia tempat persembunyian kawanan Kuteset. Mengapa orang itu dapat mencarinya ke situ?